Intro Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kembali Kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek ya para sahabat ya Pertama-tama nih para sahabat, mimin tak lupa-lupa mengucapkan dan tak bosan-bosan mengucapkan kepada para sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Berikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe serta tekan tombol notifikasinya ya para sahabat ya Agar para sahabat semua bisa melihat dan menjadi orang pertama yang tahu berita terbaru dari kami Dan juga mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih nih bagi para sahabat semua yang telah mendukung channel ini Semoga rezekinya tambah lancar dan semakin sukses ya para sahabat ya Amin, amin, ya robbal alami Langsung saja nih kita punya berita yang datangnya dari India nih Yang datangnya dari keluarga Syahir Sek Dimana keluarga Syahir Sek yang ada sedang berulang tahun nih Seperti yang kita ketahui nih para sahabat Beberapa hari yang lalu Pak Nawas Sek berulang tahun Akan tetapi nih para sahabat ada kejanggalan-kejanggalan saat Pak Nawas Sek berulang tahun Karena Ifrah memposting foto-foto lama dari Pak Nawas atau orang tuanya ya Saat mereka merayakan ulang tahun bersama Akan tetapi tahun ini mereka tidak memposting foto yang baru Kenapa ya para sahabat ada apa Apakah orang tua dari Syahir Sek dan Ifrah ini tidak berada di India Seperti yang di Gositkan Nah disini kita lihat lagi nih Ada yang berulang tahun lagi Yaitu anak dari Dr. Ifrah Yaitu Almayra Ini Almayra ulang tahun yang kelima tahun ya para sahabat ya Nah langsung saja kita lihat Ada beberapa postingan dari Ifrah yang memposting foto Saat momen-momen ulang tahun ya Almayra yang kelima tahun Tetapi nih para sahabat di foto tersebut tidak ada Syahir Sek Dan kedua orang tuanya Wah dimanakah mereka bertiga ini para sahabat Apakah benar mereka bertiga ini tidak berada di India dan sedang berada di Indonesia Wah 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 Gimana ini menurut kalian para sahabat semuanya Semoga aja benar ya para sahabat ya Dan langsung saja nih disitu kita baca sebuah caption yang mengatakan Almayra hut yang kelima tahun yang hadir hanya orang tua Hussein saja dan adeknya Tapi orang tuanya Ifrah agak ada tuh Dulu hut yang keempat orang tuanya ada hadir Tapi hut yang kelima gak ada tuh Dimana ya beliau jadi orang tuanya bukan di India Bantus aja kemarin saat bokapnya pun hanya ngujicapin HBD lewat posnet Dengan posting foto dadinya saja Kalau ada orang tuanya di Indonesia Dilihat ya mu Khususnya pasti udah foto bersama tuh saat hut Ameira dan hut Pak Haji Nawasyeh Jadi semakin jelas kalau orang tua bejuk tidak ada di India Tapi kalau kusebutkan pasti rame tuh Jadi itu sebabnya juga Bejo gak ngujicapin hut ke bapaknya Karena sudah dirayain di rumah Cibu Dan Ruchi tidak ada ngujicapin hut ke dadinya Syah Dan juga ke anaknya Ibra Hmm udah hampir habis kali kontrak gimmicknya Dan lihat lagi ya fans ruse hair who heboh tuh Posting congratulation bell with baby a girl Dan juga telah posting foto Ruchi yang lahirin bayi perempuan Tapi sayang ya mereka semua kena tipu tuh Karena yang diposting oleh fans Ruchi adalah foto lama tanggal 3 Juni tahun 2017 Bahkan ada tuh orang Indonesia yang posting foto Ruchi yang lahirin Mungkin buat yang ledekin aku yang tidak percaya kalau Ruchi tidak menikah Tapi dia bodoh dan oon Bindlo on Karena udah ketipu tuh Mereka kira aku gak bisa Mereka berdaya dan bisa juga jadi tujuan agar poneti biar buli aku kali ya Ternyata mereka salah Coba deh Perhatiin Hei poneti yang mulit Lihatlah Gimana bentuk perut Orang hamil Setahu saya orang hamil perutnya bulat Licin Tidak otak Bersudut-sudut Kayak perpucin Dan juga tidak mengerut Tapi bulat Licin Kalau bantal busa Kalau duduk Ya mengerut Itu seperti perpucin Itu Karena aku juga pernah hamil Oke Aku tanya pada poneti yang bilang Ruchi hamil Apakah kalian tidak pernah merasakan hamil Makanya kalian percaya begitu saja Kalau pernah hamil pasti tahu Bentuk perut orang hamil Oke Lihat dan terhatiin Dan saat fans heboh Ruchi lahiran Masa geng Mereka gak Lihat Tapi parti-parti Tuh Buat rayain Hari Ganesha Hindu Berarti memang gak ada tuh yang lahiran Masa Amil Carlos Bisa lahiran Eyo Ada siluman kunti kali ya Selamat melihat Dan komen yang bagus Oke Wah Dan postingan ini pun Langsung mendapatkan banyak komentar Oleh para fans yang lainnya Salah satu komentarnya datang dari Eep Eep Wah benar banget ya Ibu colombis tangguh dari Ayah ya lahir dari banding Melahirkan, merawat, membesarkan Ya para sahabat ya Nah satu lagi nih para sahabat nih Ada juga yang berkomentar Datang dari Liw Collection Yang mengatakan Nggak usah disebutin dimana Ortuensia mbak Yuli Nanti dibilang halu-halu bandung Mungkin lagi di kali anda Kali ya di kali Di Kanada kali ya Wih fans Asia, ayo kita doakan Biar masalah Ayu dan keluarga Cepat selesai, masa yang salah Jadi benar, yang benar jadi salah Kita tunggu aja keputusan hukumnya Dan bagaimana menurut tanggapan Kalian para fans yang lainnya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar Dan saya ucapkan Terima kasih